Pemirsa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur menjadi korban perampokan di siang bolong. Korban disekap dan diikat. Perhiasan korban berjumlah belasan juta rupiah pun digondol para pelaku. Nasib nahas menimpa Fitrianti Rahman, seorang ibu rumah tangga di Kampung Darmaga, Desa Negla Sari, Kecamatan Bojong, Picung, Kabupaten Cianjur. Niat baik menerima tamu, Fitrianti malah menjadi korban perampokan. Sebelumnya, diketahui korban menerima seorang tamu laki-laki yang tidak dikenalnya pada siang hari yang mempertanyakan suami korban. Namun karena suami korban tidak ada di rumah, tamu tersebut langsung pulang. Tak berselang lama, empat orang pelaku masuk melalui pintu belakang saat korban hendak berwudu, pelaku langsung menodongkan senjata api ke kepala korban. Yang diambil yang sudah ketahuan, perhiasan, yang dari tangan gelang 25 gram, yang dari cepuk perhiasan emas, kalung sama cincin. Total kerugiannya mungkin berapa, Bu? Sekitar 17-an. 17-an apa juta? Iya. Saat itu, ibu langsung bagaimana, Bu? Pas, udah ada sekap begini, di dekat pintu warung, sampai pisau di sini, yang dua masuk ke kamar, yang dua masuk ke kamar. Yang satu, ngobrak ngeberi kasuri yang sini, yang di ruang tipi, yang dua masuk, yang di yang satu, lemparin kerudu, terus ikat talang-talang. Selain itu, pelaku juga menodongkan senjata tajam ke leher korban sambil melucuti perhiasan yang dipakai korban. Tidak hanya di situ, perhiasan senilai 17 juta rupiah di dalam lemari juga ikut di gondol. Para pelaku juga berhasil mengambil perhiasan yang sedang dikenakan oleh korban, yaitu berupa kalung dan cincin. Betul bahwa pada hari ini, kami dari tim Kose Kujung Pijung melaksudkan Cek TKP dan Olah TKP, masalah perkara pencurian dengan kekerasan. Yang mana kejadiannya bahwa pada saat korban sedang di rumah, tiba-tiba si pelaku, pada saat korban mau mengambil air wudu, tiba-tiba si pelaku, empat orang pelaku sudah ada di dalam rumah. Yang kebetulan memang diperkirakan masuk lewat jendela, jendela kaca yang kebetulan tidak terkunci. Sementara itu, untuk mengetahui identitas para pelaku, Polisi Resort Bojong Pijung berupaya meminta keterangan saksi warga, serta mengumpulkan barang bukti lainnya.